Intro Hai kembali lagi di The Bacot Show Semakin bacot Kali ini kita akan Kenapa sih harus kaya gitu Kita akan melakukan video reaction Video reaction kali ini Ini pertama kali banget kita bikin video reaction Karena kita tau ya BTS baru ngeluarin movie Video yang baru Judulnya Stay Gold Tetaplah menjadi mas Itu gue belum liat sih kemarin Karena sibuk ngurus baby Nah Caca juga belum liat Karena sibuk kerja ngedit video-video Bacot Show Jadi kita liat sekarang Gue mau coba dengerin dulu Ini musiknya gimana Video clipnya gimana Musik mungkin gue sekilas udah pernah denger Tapi yang ini yang ada video clipnya Musiknya sih udah denger Cuman video clipnya gue belum Ya apakah bisa membuat gue goyang Seperti The Bacot Show Gue dengerin dulu ya Oke 1 2 3 go Ini kok agak mirip Dia yang mau Melayu video rap dan kayak ganti Ya Tepun Akuressed aku Ya aku mau keliam Mulai Sampai 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 Oh iya.. Kayaknya Ini kan laganya slow Ah! Tayoungnya ganteng Ini koreknya kayak di stringnya Dia pegang si Tayoung Oh? Kayak di string deh Kalau di string deh Jantok banget Oh iya Kayaknya Oh iya Kayaknya Stay good, stay good, stay good Stay good, stay good, stay good Oh, Jimmy ini di daun gis Oh, gis Oke, ada jeruk-jeruk sama webtoonnya mereka deh, Seth Ini kayaknya agak ada hubungannya sama Bangtan Universe gak sih? Kayaknya saya berpilih kopi sama-sama sih, semuanya udah buah nih Ini adek ya Allah, cek banget nih Itu tuh bukan bolat lo gak sih, Menae? Maka ya bukan Eh, berapa tuh? Ini anjingnya beneran ya? Buah, gisih 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 Tuh, ini kok menurutnya Rigeno-Ren Oh iya, yang mendaki tepatnya Zimba CJ ini Cukup Ini keren banget, sama sakuranya yang di Spring Bay Ada yang di mana? Procs tuh pake yang sama ya sih? Sayang ya Allah, ganteng banget hasta Fir'a Lazim Kamu OT7 pake Occi OT7 dong Tapi sayang banget suami aku, gimana sih? Oh jadi aku toyang Oke Itu kita udah dengerin ya semuanya Eh, lagunya sampai habis Tapi Anjur lagi ya? Ah ganteng banget ya ini Gue Gue rada kaget sama lagu ini Gue dengerin lagu ini Lagunya tuh happy, lagunya fun Tapi surat aku lagunya tuh happy tapi ada rasa sendunya Iya, tapi Gak ngerti Kenapa di video klipnya itu sorrow banget Dark banget Jadi buat gue, ini gue misalnya mungkin Gue gak ngerti bahasanya ya Tapi gue ngerti bahasanya Tapi gue ngerti bahasanya Ada kesan happynya Jadi kalo gue lagi ngetir mobil, jalan malem-malem Ya gue dengerin itu kayaknya enak gitu Lalu gue lagi di kereta, lagi tidur gitu Dengerin itu tuh, rasanya kayak enak gitu Tapi di video gue kan kenapa? Sorrow banget, dark banget gitu Walaupun di terakhirnya tuh Banyak yang mekar-mekar Kayaknya penggabungan Tapi kayaknya kayak aja mengandung soro gitu ya Dan apalagi pas dia di Dalam bekas bis itu Terusnya dia turun dari kayak lift Rif rusak gitu Itu kan kayaknya Iya itu dark banget gitu Ya gue sih, jujur gue suka sama lagu ini Gue, gue happy malam ini Tapi, nih ya Ini kan keluarnya barengan ya Barengan sama Blackpink Blackpink gitu Jujur gue suka juga Blackpink Tapi kalo untuk secara video klip Gue, apalagi video klip Blackpink yang lagi ada kontrofensi dari Ganesa Ganes, Gans Itu Itu, gue lebih suka Secara video klip gue lebih suka Blackpink Ini bagus ya Blackpink Bagus, gue akuin Tapi lagunya aku gak suka Lagunya gue kurang juga Tidak Ya gue lebih Untuk lagu musik gue lebih Megang Stay cool Ya Tapi untuk video klip Gue lebih megang Boys With Love Oh mama mama Itu gak ada yang bisa ngalahin Kenapa Boys With Love Boys With Love Dan juga si Mic Drop Itu yang ada si Steve Aukie Anjir itu keren banget Bener itu Gila Itu, itu lagu Mic Drop itu Menurut aku tuh lagunya J-Hope banget J-Hope banget Bener Nah, kenapa Boy With Love tuh tayong banget ya Boy With Love ya tayong banget Jangan dipenang-pengen Jangan dipenang-pengen Jangan dipenang-pengen Gue sejak kali denger Boy With Love Badan gue tuh gak bisa Diem gue banget kayak mau gerak gitu Apanya kalau tayong tuh jeligah gitu Gitu ya Tapi gitu kan Nengok sampe Gitu 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 kan Gitu kan Gitu kan Gitu bimbi gue, gue sempet nyanyiin lagunya Boy With Love terus reaksi gue gini, lagu Pansi iya, kenapa gue denger lagu BTS? gue, kalo gue kan sekolah other suka naik kereta ya ngomong macet gitu gue naik kereta, di kereta gue suka pake spotify dan itu suka ada iklannya BTS gitu gue bilang lagu apa sih enak banget, oh BTS ya gue ceritain pake gue nanya, ya kamu tau lagu ini gak sih? namanya tuh kan lagu, lagu ini korea, lagu kpop gitu oh gitu, tapi enak eh, lama-lama dia jadi suka disini gue gue bikin yang ini, BTS itu beda sama kpop lain sama kpop apa jaman dulu ya kenapa? ini BTS itu yang berani mengebrak ke pasar internasional berani mau collab sama artis tapi yang lain juga ada yang collab mungkin ada yang lain, cuman gue ngerti nih feel dan vibesnya itu bisa gue terima karena cacau ini kan penikmat musik dari segala genre ya gak hanya satu fokus doang dangdut pun ada beberapa yang gue suka gue gak ngomong kotak-kotakan musik kita om di fora kalo masalah musik iya, yang penting itu bagus dan enak didengar tapi gue prefer emang gue EDM banget orangnya namun walker nah BTS juga kan banyak yang EDM juga dan gue bisa nerima lah denger musiknya BTS itu bisa diterima di kuping gue dibanding musik-musik korea yang lain itu jujur, gue dulu gue haters korea gue haters kpop jaman gue menutup mata kebawah kpop itu bagus gue menutup mata gue bilang kpop itu jelek gitu loh dan gue ikut haters disitu tapi BTS ini membuat gue membuka mata gue ternyata kpop itu gak sejelek yang sepertinya gue bayangkan emang kita harus melihat dulu baru kita bisa ngejudge BTS Pathway buat gue BTS itu top gue akuin makasih aku kesanjung jadi buat lu cowok-cowok yang mungkin ceweknya gak usah malu kalo lu juga suka BTS gue sih gue akuin that's your guilty pleasure iya dan kalo misalnya lu punya cewek cewek lu mungkin nih lu yang nonton pasti banyakan juga cewek punya cewek-cewek yang punya pacar gak suka lu suka BTS lu ceritain aja pengalaman gue seperti apa gue tetep cowok gue tetep maco gue punya anak dua gue punya duit coy hahaha gue selalu suka kesel sama orang yang udah gak punya duit ngelarang-ngelarang hobi pasangannya bisa kasih makan gak pasangannya tuh gue paling benci sama orang yang kayak gitu serius nah udah gitu juga mungkin kalo misalkan untuk pasangan-pasangannya yang suka ngelarangin hobi ceweknya untuk suka BTS mungkin emang belum mature aja sih follow menurut aku ya dan selama-lama sih pasti bakal pengaruh umur juga sih gue akuin dulu pun gue juga seperti itu dulu tapi kamu benci mendiri kamu yang dulu iya gak gak gue benci mendiri gue dulu gue seperti itu juga gue masih lawan seven gue dulu pas gue muda gue benci banget saya selama seven kenapa anti gue selama seven gue punya mantan sorry aku gak selama seven ya gue yang mantan kalo bisa di denger sama seven-man gue marah ya mungkin sama seperti anak-anak iya ini kebanyakan itu gue masih bocah gue akuin tapi sekarang gue selama seven fan-man aja gue suka apa lagi oke semakin bertambah umur harusnya semakin bertambah dewasa dan open-minded open-minded oke ya gue dukung terus BTS gue army gue anti-seven ya jeeees dulu kakau ngakunya sukanya jambung enggak ya jambung karena aku kenal jangkuk duluan tau BTS gue dari jangkuk itu sana kamu cuma menerang gitu sama dia iya maksudnya member BTS yang gue hafal itu dulu cuma nyangkuk doang makanya gue anggapnya gue kenalnya jangkuk gitu tapi gue di seven semuanya gue suka kalo misalnya mereka tanpa mereka bertujuh mereka sendiri ya mungkin gak se-keren sekarang gak se-keren sekarang berarti nanti kalo misalnya ada konser BTS kita akan kebareng pasti dong gue mau joget bareng hahaha gue kalo jangkuk begini wah oa 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 oke sama sih di diskusi dulu ya gue udah tunggu lagi joklat juga enggak enggak nanti kita tunggu lagi di video rahasia berikutnya oke semuanya salam the pacot show semakin pacot semakin asoy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati